Hai teman-teman apa kabar kali ini saya akan membagikan update pertandingan seata yang diikuti oleh tim Indonesia di Brunei yang kemarin teman-teman sudah tahu dimana dilaksanakan di Brunei ya tajuk si Yud Brunei 2023 yang berlangsung tanggal 13-18 Juni di Brunei ya kita ketahui tim Indonesia saat itu mengikutinya dan mendapatkan lumayan hasil yang lumayan ya ini timnya kibisa kita lihat nah ini ya tim Putra dan tim Putri U19 hasilnya lumayan bagus di Putra mendapatkan juara satu untuk bergu ya juara satu untuk bergu U19 yang dimotori oleh siapa Oke ada Nail ada Hafid dan ada Avan mendapatkan juara satu di bergu U19 untuk U19 kategori perorangan mendapat juara dua ya kemarin final dengan Thailand ya Thailand kalah Nail kalahnya tipis teman-teman ya 32 dan angka terakhir itu di sisi satu poin ya Nail kalah Jus tapi ya lumayan jadi Nail mendapatkan satu medali emas di bergu dan satu medali perak di kategori perorangan selamat buat Nail ya ini atlet-atlet penerus Indonesia untuk di kancah internasional di samping ya mungkin teman-teman yang lain juga masih banyak ya yang junior-junior yang lain tetap semangat bisa ikut dalam level-level nasional dan internasional mewakili Indonesia selamat buat tim Indonesia di Seata 2023 yang dilaksanakan di Brunei baik baik selanjutnya saya akan memberikan update kembali tambahan ya ternyata di bulan Juli dan Juni-Juli ini masih juga banyak sampai Agustus yang turnamen-turnamen di dalam negeri Indonesia ya di bulan Juli ya ini ada ramah Cup ke-1 ya turnamen kategori ganda 100 dilaksanakan di Palembang ya di Palembang di Jalan Sila Beranti oleh table tennis school apa ini Tri Margaretha ya Tri Margaretha ini mantan pemain nasional juga yang mempunyai klub 4 pelatihan tenis meja di Palembang ya Tri Margaretha table tennis school disponsori oleh Rama mengadakan pertandingan kategori ganda 100 plus ya juara 1 lumayan 3 juta juara 2 2 juta juara 3 1 juta juara 4 500 ribu plus trophy ya teman-teman ini info dari Palembang ya rencananya saya juga ikut bertanding di sana semoga saya dapat bermain dengan baik nanti saya akan update hasilnya ya baik selanjutnya di bulan Juli itu ada kejuaraan nah kejuaraan tenis meja Piala Pangdam ya gimana ini di Kalimantan Barat waduh total hadiah ratusan juta rupiah ya kalau kemarin ada Bayang Karakab sekarang ada Piala Pangdam ya terima kasih untuk jajaran angkatan darat yang sudah mengakomodir untuk kejuaraan-kejuaraan tenis meja ya ada kategori putra umum ya putra umum kategori antar instansi bergudwo bergudwo lumayan ini 12,5 juta juara juara satunya teman-teman ya ada perorangan putra U15 putri U15 perorangan antar satuan ya ini untuk antar satuan angkatan darat barang kali ya kemudian ada perorangan putra elit nasional wah boleh nih pemain-pemain nasional kita untuk hadir di Piala Pangdam ini juara satunya nggak tanggung-tanggung 20 juta teman-teman juara dua 15 juta juara tiga bersama 7,5 juta ayo teman-teman nanti kita bisa melihat atlet-atlet nasional kita ya tapi lumayan jauh nih di Kalimantan Barat tetep hadir pasti ini teman-teman sekali lagi terima kasih untuk eh ajaran angkatan darat ya terutama ini ada ini Pak MyGen TNI Iwan Setiawan terima kasih Pak Pangdam telah mengadakan pertandingan tenis meja kami masyarakat tenis meja Indonesia sangat berterima kasih untuk kejuaran ini baik selanjutnya masih di bulan Juli ya di bulan Juli kita punya apa ini turnamen tenis meja Almupar Cup 1 yang dilaksanakan dimana di Bandung ini wah selamat nih Bandung ini memang rajin banyak kejuaran juga tanggal 7 sampai 9 Juli 2023 finalnya 15 Juli oh dipisah ya nanti kejuaran 7 sampai 9 Juli finalnya tanggal 15 Juli ya lumayan hadiah juara pertama 3,5 juta juara 2 1,5 juta dan selanjutnya ini untuk divisi apa oh 9 dan 10 haha divisi 9 dan 10 ya kita sekarang mempunyai divisi sampai 9 dan 10 selamat untuk teman-teman divisi 9 dan 10 ada turnamen tersendiri ya silahkan bertanding di bulan Juli di Bandung selamat untuk teman-teman yang di Bandung oke selanjutnya kita punya di bulan Agustus ya tanggal 5 sampai 6 Agustus ada turnamen tenis meja gajah putih cup yang kedua tanggal 5 sampai 6 Agustus di Jati Asih kota Bekasi waduh total hadiah 33 juta hewan kategorinya apa ada pelajar SD divisi kategori 6 7 kategori terbuka umum kategori pelajar SMP kategori divisi 8 dan 9 ya kalau tadi divisi 9 10 ini ada kategori divisi 8 sampai 9 dan juga ada eksekutif platinum ini wah boleh 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 oke selamat terima kasih gajah putih yang telah kembali mengadakan turnamennya yang kedua selamat buat teman-teman yang di Jati Asih dan kota Bekasi seputaran silahkan mengikuti kejuaraan ini baik selanjutnya masih di bulan Agustus kita juga punya apa ini kejuaraan tenis meja Bupati Oku Cup nah Oku ini kependekan dan singkatan dari Ogan Komring Ulu di Sumatera Selatan ya tanggal 5 sampai 6 Agustus dilaksanakan di City Mall Batu Raja Desa Tanjung Baru apa nomor pertandingannya ada single umum ganda umum single lokal oh ini jadi ada single umum ini terbuka ya ada single lokal dan U25 seleksi ya kejuaraan tenis meja Bupati Oku Cup ini untuk seleksi for prop baik ya selamat untuk PT MSI Ogan Komring Ulu ya untuk kejuaraan tenis meja Bupati Oku Cupnya selamat untuk teman-teman selamat bertanding semoga yang terbaik untuk Oku ya nah demikian teman-teman update kejuaraan seata dan kejuaraan-kejuaraan tenis meja di dalam negeri Indonesia terima kasih atas perhatiannya semangat tenis meja salam satu hobi bye bye selamat menikmati